hai oke tutorial cara transaksi penjualan tunai untuk anggota ya jadi kita lakukan ke sini ke daftar anggota setelah itu kita tekan tambah nah disini nama anggotanya atau nama santrinya misalkan Abdul Majid misalkan Abdul Majid ya Nah serai itu di kolom kartu ini maksudnya kolom kartu untuk membernya ya silahkan di scan atau bisa diketik ya misalkan mau diketik 088 seperti ini ya Oke Oke setelah itu di kolom batas penjualan kredit ini maksudnya untuk limit penjualan untuk si santri maksimal mau diberikan sorry ya maksimal mau diberikan berapa limitnya untuk penjualan si si santri misalkan kita kasih limitnya 100.000 ya kita Oke setelah itu kita simpan kita exit sekarang kita transaksikan di sini di folder hijau nah di kolom kode pembeli ini apabila ada kartu membernya silahkan di scan ya atau bisa kita menggunakan pencarian nama tekan tombol C kita masukkan Abdul misalkan atau Majid ya atau Majid Nah seperti ini Nah setelah itu kita pilih orangnya keluar enter Nah disini dia ngambil misalkan barangnya ada dua misalkan tekan tombol C masukkan barangnya pilih barangnya keluar enter Nah setelah itu dia ngambil lagi satu stroke ya misalkan dia satu C misalkan teksona keluar enter nah disini totalnya Rp27.000 ya apabila dibayarkan menggunakan kartu santri silahkan ditekan tombol yang ini ya yang ini kart ini silahkan klik yang kart ini Oke sudah kita klik selesai yes kita cek laporannya ke menu laporan laporan penjualan laporan penjualan tunai setelah itu kita pilih yang kartu santri ini nah sesuaikan tanggal yang mau dilihat misalkan tanggal 01 misalkan atau mau dilihat per tanggalnya tanggal 20 setelah itu klik preview penjualan nah ini laporan penjualan untuk kartu santri ya Nah ini omsetnya Oke kita tutup Nah sekarang kita lihat apa saja item barang yang dibeli oleh Abdul Majid cara ceknya itu ke menu laporan laporan buku besar laporan piutang Nah setelah itu klik cari data ada pembeli masukkan Abdul Majid nah pilih orangnya keluar Oke misalkan dilihat dari tanggal 01 sampai tanggal 20 hari hari ini selama bulan November klik November preview nah ini barang yang diambil oleh Abdul Majid selama bulan November kita tutup setiap mau keluar dari laporan silahkan tekan close preview ini ya jangan tekan selesai tapi klik yang close preview Oke seperti itu tutorialnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati